2, 5, 7, 2, 5, 7 Inilah detik-detik saat Polres Gorontalo diterjang banjir bandang pada Rabu sore. Terlihat sejumlah petugas kepolisian melakukan evakuasi kendaraan yang terendam banjir. Hujan yang mengguyur Gorontalo sejak Rabu siang membuat air di kawasan Polres Gorontalo cepat naik dan menggenangi seluruh kawasan Polres Gorontalo. Selain itu, banjir bandang setinggi 50 cm juga membuat sejumlah kendaraan dinas kepolisian yang terparkir di Polres Gorontalo terendam. Petugas kepolisian pun langsung melakukan evakuasi kendaraan dan dokumen penting ke tempat yang lebih aman. Namun, akibat banjir bandang tersebut, pelayanan di Polres Gorontalo untuk sementara ditunda hingga air surut. Kalau air masuk sekitar setengah empat, sudah mulai naik-naik pelan-pelan. Pas jam setengah empat pas, sudah setinggi 30 cm. Penyebab lain kemungkinan, kemungkinan air yang sungai yang di belakang Polres ini, karena mungkin ada jembatan, dia tersumbat. Tersumbat, jadi posisi airnya naik. Nah, karena ini tiba-tiba. Jadi langkah yang diambil? Ya, kalau langkah-langkah yang kita ambil, sementara kita membersihkan tempat kerja kita, mengamankan aset-aset yang sangat membutuhkan kita, kita amankan semuanya. Nah, sejauh ini ada aset-aset yang dianggap penting, yang rusak, sehingga air masuk ke dalam ruangan? Untuk sementara, kita belum sempat sedih dan sempat deteksi yang mana-mana yang rusak, kita belum tahu. Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo, Suman Imaku, mengatakan, selain Polres Gorontalo, sejumlah rumah warga di sektor Polres juga ikut rendam banjir. Selain hujan, banjir di Polres Gorontalo terjadi karena banyaknya material yang terbawa air hingga menyebabkan air sungai sekitar Polres Gorontalo menduap. Sepekan terakhir ini memang kita sedang menghadapi anomali iklim, ya. Cuaca tidak melentuh, intensitasnya sangat tinggi, lama. Di sisi lain, kita mengalami kerusakan di daerah hulu. Banyak saluran juga kita yang terganggu. Maka apa yang disaksikan hari ini adalah bagian dan implikasi dari apa yang kita hadapi selama ini. Sehingga itu butuh kesiap-siagaan seluruh masyarakat dan dukungan kita semua untuk bisa mengatasi bersama. Ini secara struktur jembatan kita agak di bawah. Kemudian kerusakan di tingkat atas itu sangat parah. Sehingga ini membawa material yang menghambat saluran air. Itu yang menyebabkan debit air naik ke atas dan mengganggu dan menggenangi kawasan ini. Belum, karena ini merata hampir semua wilayah. Tim kita sementara ada di semua titik. Insya Allah mungkin malam lah ini semua data terkumpul untuk kita sampaikan ke teman-teman media. Banjir juga menggenangi badan jalan Translawesi. Genderaan yang melintas di jalan tersebut diminta untuk putar balik. Pandian Topu, Lomba TV